Kita ke informasi pertama, pemirsa hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Jumat siang 11 November 2022 mengakibatkan tiga orang tewas yang merupakan satu keluarga. Persiwa terjadi akibat longsor di Desa Sihar Banggan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tekah. Tiga orang korban longsor adalah Kristina Natalia Simamora, berusia 32 tahun. Berserta dua anaknya Mikael Samar Horas, usia 9 tahun, dan Valentina Saskia, berusia 5 tahun. Kabupaten Barus Utara Romulus Simanulang menjelaskan, chronologi peristiwa longsor tersebut diakibatkan cuaca estrip, hujan deras yang terjadi beberapa pekan terakhir. Sehingga mengakibatkan sedikitnya ada sekitar tiga titik desa mengalami bencana alam longsor. Di Desa Sihar Banggan memakan korban jiwa sebanyak tiga orang, akibat tertimbun material longsor. Ditambahkannya ketiga korban tersebut tertimbun material longsor sedalam satu setengah meter, dan dibutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk mengevakuasi ketiga korban. Setelah warga sekitar yang dibantu alat berat untuk membersihkan timbunan material longsor. Di sini saya sampaikan, kebetulan awal mulanya kejadian ini karena diakibatkan dengan tingginya curah hujan selama lebih kurang seminggu ini, sehingga mengakibatkan ada beberapa tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Barus Utara, yang terjadi dari enam desa, yang memakan korban ada di Desa Sihar Banggan, menimbulkan korban jiwa tiga orang meninggal, satu orang ibu, dan dua orang anak, yang anak laki-laki satu, yang perempuan satu. Iya, kedalaman posisi ditemukannya pada saat evakuasi, posisi korban itu lebih kuranglah timbunan itu satu meter setengah, setengah yang menimbun daripada korban tersebut. Evakuasi melalui alat berat dilakukan mulai pukul 3.00 pagi, sampai selesai, sampai ditemukannya, dan berhasil evakuasi daripada ketiga korban tersebut sampai pukul 6.00 pagi. Ketiga korban tersebut kini disemayamkan di rumah duka 200 meter dari lokasi longsor. Sementara suami korban, Menri, si Bolon yang saat kejadian berada di luar rumah, tampak trauma atas peristiwa tersebut.